Alhamdulillah siang hari ini kita telah launching Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan di Masjid Matahila di Tanabang. Dan ini sudah aktifasi, sudah kelima saat ini Jakarta Pusat sudah meletakkan posko-posko unitnya, sudah tersebar di wilayah Menteng ada dua, sawah besar ada satu, matraman ada satu. Dan yang kelima ini di Tanabang, seperti itu. Kalau gambaran umumnya untuk penerimaan manfaat, khususnya untuk di wilayah Tanabang, ini mayoritas kebanyakan pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang terdampak pandemi, pandemi COVID-19. Ada juga warga sekitaran Pasar Tanabang. Karena melihat kondisi pandemi ini dampaknya sangat luas, pedagang pun terimbas. Salah satunya tadi saya sudah beberapa yang saya interview, dia juga terimbas dengan pelaku usahanya, makanya dia saat ini membutuhkan pangan. Jadi untuk di posko unit atau bisa dibilang rak lumus dekat pangan, ini isinya semua sembako. Bisa beras, kecap, makanan-makanan kaleng yang siap saji, dan lain-lain. Jadi gini, untuk target jarak Tepusat, satu bulan kita mentargetkan itu ada minimal 4 titik. Dan untuk bulan September ini, ini yang pertama, nanti ada 3 titik selanjutnya sampai akhir bulan. Insya Allah. Alhamdulillah, untuk kita mengajak masyarakat, kita melibatkan semua pihak. Salah satunya masjid, komunitas. Kita mengajak semua pihak untuk membantu warga yang membutuhkan pelaku usaha yang terdampak, semuanya yang terdampak pandemi saat ini. Kita mengajak semua masyarakat untuk saling berbagi, khususnya untuk gerakan Nasional Lumpur Sedekah Pangan ini. Karena pangan saat ini sangat penting, sangat penting saat ini dibanding yang lainnya. Karena pangan memang kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Sebelum Corona sih, Alhamdulillah, ya dapatnya lumayan. Selama pas ada COVID-19, ya menurun banget deh, biasanya dapat 800, sekarang cuma 350. Yang penting, Alhamdulillah aja deh. Tapi selama sekarang ini udah ada, denger-denger PSBB lagi, dagang lama-lama sekarang jadi anjrok lagi. Dagangan, kemarin aja saya dagangan kebuang-buang. Eh, daripada kebuang, ingat saya bagi-bagiin aja deh, orang yang ini dah makan rame-rame. Sepi, orang pada takut ke Ternabang. Soalnya kan disebutnya Ternabang Jona Merah, jadi orang pada takut yang namanya dari mana aja pada takut. Jadi pada online semua belinya. Iya, pengaruh banget. Kalau nggak pernah dapat sih, nggak, Alhamdulillah sih, ya bangsa 100, 200 mah lumayan aja. Yang penting bisa buat belanja lagi. Iya, turun derajat banget. Oh, seneng banget. Berguna banget buat makan, buat sehari-hari. Ya, Alhamdulillah deh. Dibantu-bantu banget. Butuh banget. Alhamdulillah, kemarin disuruh tulis etalases ya, tulis emang etalasesnya emang rusak. Jadi diperbaruin semua. Ada yang sponsor lagi mau dibikinin sepanduk. Ya, Alhamdulillah, emang saya rencananya kan emang pengen bikin GoFood. Kalau sepanduk udah jadi, ini. Jadi saya GoFood mulai beraksi. Alhamdulillah, eh, alhamdulillah. Terima kasih.